Sudah ditunggu-tunggu dengan adanya Joy dan juga Glue. Mereka menutup Joy dan juga Glue, tidak mau ada backline yang terkacaukan oleh Joy. Tapi walaupun banyak yang bisa di cover, tapi Glue. Glue ini menjadi salah satu hero power banget sekarang, yang menurut aku sulit untuk ditumbangkan di early, dan semakin kuat di late game. Ya, setuju sih. Sebenarnya untuk dua hero ini, gue setuju banget, memang nyusahin. Tapi kalau kita membahas lebih dalam lagi nih, soal draft pick ya. Dari Occupy Tron sendiri, dia menggunakan strategi dengan tank-tank yang inisiater. Bukan tank-tank yang heal, biasanya. Memang bisa berubah, tapi habits-nya gak akan lebih jauh dari sana. Dan Kari yang muncul sebagai band, ini lumayan setuju dari gue sendiri. Karena Kari yang sempat eksis banget kemarin, melawan meta juga, dimana banyak banget hero-hero tank yang sekarang sering banget digunakan. Dan itu akan rontok semua sama Kari. Dan kalau misalnya melihat ada Kari yang sudah ditutup, ini gameplay yang akan terjadi oleh Aras. Dia adalah kemungkinan dia dengan roamer-roamer tanker, dan dia akan menggunakan EXP laner untuk front lanernya. Jadi mereka akan punya dua front laner. Karena kalau aku lihat, mereka tidak mau diganggu-gugat dari segi front lanernya. Kari, jadi tidak terlalu bermasalah kalau misalnya kalian gak pakai front laner yang tebal. Ya, apalagi kita tahu sendiri, Diablo ini emang demennya ya, pakenya hero-hero yang tanky ataupun semi-damage aja. Jangan terlalu banyak damage untuk sisi EXP lanernya nantinya. Dan next-nya, Akupai Thrones langsung menuju ke arah seorang Kaja. Masih sama-sama menyebalkan pastinya untuk salah satu hero ini. Karena efek surprise-nya ya, yang sangat sulit untuk dihindarkan. Ditambah lagi, dia juga cukup sustain untuk berada di area laning. Ya, untuk early gamenya sih, itu yang harassment-nya. Karena dia punya damage range yang lumayan jauh. Dan poking damage-nya tuh sakit banget untuk Kaja di early. Jadi ya, itu alasan Kaja masih di band sekarang. Tapi kalau kita melihat berdasarkannya kemarin ya, banyak banget sebenarnya hero-hero yang bisa aja muncul di band. Seperti Fanny, ada Valentin juga yang walaupun gak selalu di band. Tapi itu rata-rata yang masih di band. Sebenarnya untuk Fanny ya, kayak strategi menggunakan Fanny. Dengan early game yang sangat ganas. Menurut gue juga gak bisa menjadi patokan untuk nantinya secure ke arah late game. Karena di atas menit-menit 10 mungkin Fanny akan sedikit kesulitan. Dan juga one-one. One-one yang sempat kena nerf, masih di band terus-menerus. Oke, dia tutup karavani. Hero backline mereka. Tapi kalau mereka sebenarnya tidak terlalu mementingkan di aras jungler. Kalau dari aras GSD, kalau yang aku tahu ya. Kenapa? Jungler mereka tuh agak cukup fleksibel. Fleksibel banget. Mereka bisa main karate, mostly karate. Yang mereka pikirkan sekarang adalah gold lanernya. Gold laner dan juga mid lanernya. Badricks terbuka dengan sangat bebas. Atau mereka akan bermain dengan tempo permainan yang lain. Atau... Mereka udah pasti banget ini menutup karna backline ya? Mid laner atau gold laner? Oke, Fredrin. Wow, ini prioriti banget sih. Iya, belum dulu ya. Fredrin di first pick. Memang sebenarnya Fredrin sendiri dia lumayan... Apa ya? Lumayan flex pick lah bisa dibilang. Bisa ditaruh di XP lane. Bisa ditaruh di jungle. Bahkan kalau memang mau sedikit liar lagi bisa ditaruh di roamer. Tapi ini menunjukkan bahwa RSDSG sendiri ingin sekali secure Fredrin untuk menjadi frontliner. Dan nantinya backup atau segala macam damage yang dibutuhkan ditutup sama gold dan mid-nya. Oke. Kalau menurut aku dengan gameplay dari Occupy ini mereka akan bermain dengan tempo pick over. Dengan tempo pick over seperti ini. Yang saya lihat, RSDSG. Mereka juga harus bermain lebih agresif. Kenapa? Itu kalau defensive itu bukan permainan tipikal dari Shea gak sih? Iya. Main defensive itu haras, poking itu Shea banget. Bahkan menurut aku ya sampai ke Filipin-Filipin itu bermain seperti itu. Infasi jungle tuh kayak udah bukan hal yang aneh gitu buat Shea. Iya, bukan hal yang aneh buat Shea. Dan bahkan kalau misalnya Mena ini bermain agresif, harusnya Shea tuh udah siap sih menurut aku. RSDSG salah satu tim yang cukup kuat sekali di Shea. Bahkan berkali-kali dia masuk ke turnamen internasional nih, Vind. Iya, kita udah sering banget liat performance dari RSDSG yang emang memprioritaskan nanti di early dan juga mid gamenya. Dimana kali ini, Fredrin kan salah satu hero yang kuat banget juga di early. Menurut aku, gak cuma dari segi laningnya tapi dari segi damage yang bisa dihasilkan. Tambah lagi, ada Lolita dan juga Eve. Ini bakal jadi sebuah setup yang cukup mengerikan juga. Pastinya dengan efek skill yang cukup besar. Dan Lolita dengan naman blastnya. Wah, ini bagus banget. Pick AK-nya bagus banget. Dia secara gak langsung nih. Dia langsung ngedenay tiga crowd control yang dimiliki sama RSDSG sendiri. Walaupun memang dari Eve ketika real world manipulation gak bisa di-stopin. Tapi yang jadi masalah adalah numen on blast. Dan juga Fredrin dengan tahunnya, dengan knock-up-nya, itu bisa di-cancel semua sama Akai. Dan ini menjadi jawaban banget untuk ngelawan tiga crowd yang sebenernya liar banget. Gila banget, gede banget. Dan mungkin masuk di fase band kedua, akan habisin semua follow-up atau source damage yang bisa jadi follow nantinya dari RSDSG. Dan tidak heran ya kalau misalnya Kari ditutup. Karena ini adalah keuntungan sekali untuk seorang Kari bisa menumbangkan tiga ini dengan instan. Gapang banget. Bahkan kalau bisa aku lihat ya, dari tim Mena ini atau Occupy Tron, mereka tuh membutuhkan satu go-burst damage magic yang besar banget. Entah kalau mereka mau main Valir, entah mereka kalau mau main Farsha, entah mereka mau main hero-hero burst damage lainnya. Tapi kenapa? Karena secara tidak langsung ini akan bermain front to back dari tim Arasti. Nah ketika mereka main front to back, mereka dilindungi oleh Eve. Mereka butuh burst damage untuk bisa menumbangkan tiga ini dari Arasti yang setebal ini. Ada dua lagi kan? Dua yang sementara kita lihat. Bukan hanya tebal dan mereka sustain dengan heal-nya mereka. Tapi menurut gue menjadi band yang bagus ke arah Yu Zhong. Karena Yu Zhong ini salah satu hero yang paling ngeselin lah ketika ada Eve di tim. Karena Yu Zhong ya kita tahu dia bisa langsung masuk ke bagian belakangnya. Dan bukan hanya Eve-nya akan tersisa nanti. Karena memang belum ada gold laner yang dipik. Yang akan dipik nanti, gold lan apapun, itu akan kesulitan pastinya. Dengan adanya Yu Zhong. Dua marksman dari RSDSG yang udah di band, Irital dan Brody. Ini membuat lebih sempit lagi nih nanti hero follow up dari gold laner-nya. Gue curiga kalau dia udah tutup dua ini bener-bener hero yang bisa ke belakang. Gue curiga ada clean. Clean? Clean, possible. Hero yang gak punya escape skill. Tapi ada Melisa juga. Melisa juga. Karena kalau dari historinya memang dari gold laner untuk RSDSG ini suka banget main Melisa. Bagai salah satu. Net game insurance juga. Cuman ya balik lagi kalau burst damage untuk teman-teman dari Occupy. Di arah mid laner terutama. Cecilion kah mungkin sedia makan? Cecilion. Agak scaling ya gak sih kalau Cecilion. Powernya Mena, ya mungkin power dari Occupy. Oke dia suka bermain agak agresif dan juga dengan tempo late game ya. Ada asuransi dari late game-nya ya. Asuransi dari late game-nya. Cuman kalau sebenarnya will di-will Kagura gak sih? Kagura atau Pansha? Kagura Pansha iso oke tapi ternyata-ternyata disini ada. Sampai ada lebih late game lagi. Lebih late game lagi. Lebih late game lagi. Ini berani banget dia pake save here. Save here ini gak ada spell. Kena reward manipulation. Itu selama tinggal. Karena gak akan ada yang bisa nyelamatin juga. Kecuali mereka punya Mathilda atau hero-hero lainnya. Dan ini highly fair reward. Karena marksman-nya apapun marksman yang diambil sama NSJSG akan tersiksa banget dengan adanya down in light nanti. Dengan global presence-nya yang selalu diberikan ketika mid game. Kecuali. Kalau begitu dengan adanya tersiksa seperti itu berarti mereka harus butuh late game insurance yang kuat banget. Dan sekarang Clint itu salah satu hero yang cukup kuat menurut aku pribadi. Dia front laner-nya mau akai moco. It's okay no problem. Dan dia itu ditempel itu juga gak harus tempel banget kayak Melisa. Semanjang Melisa. Dia tuh masih-masih sustain. Tapi Cloud. Martis. Bentar. Dia butuh asuransi late game soalnya bang. Dia butuh asuransi late game. Tapi dia membuat gold lane ini agak cukup lembek untuk diinvasi. Coba. Ini menurut aku pribadi dengan line up dari tim Occupy Trout. Ini tuh mereka tinggal invasi Cloud. Gimana caranya Cloud ini gak bernafas. Oke. Karena di late game 1x1 Cloud, Batrix. Diluar WON, to be honest aku lebih pegang Batrix. Benar. Tidak WON ya? Kita anggap no WON ya? Tidak WON oke. Cuman mungkin bukan Batrix yang dihincar. Xavier-nya yang akan dimakan nanti. Karena nabrak ke arah Xavier ini gak gampang sebenarnya. Gak gampang tapi gimana caranya? Wah. Ketika dia punya Batrix yang akan bersampingan dengan Xavier. Frontliner mereka itu udah ada nanti langsung ada. Apa namanya? Seorang Akai. Chow. Dan mereka punya sisi genking. To be honest ya. By traffic. Aku sih suka dari Occupy Trout. Iya ini banyak banget juga hero-hero pick off yang cukup mengerikan. Mereka ngebawa Kadita juga tadi di akhir sebagai pelengkap. Dan ya ini early-nya ternyata bakal dibawa berbahaya juga. Tapi di sisi late game-nya mereka juga udah punya beberapa asuransi di sana. Oke. Kalau Lim? Jujur buat gue masih ke RSJSG. RSJSG ya? Tapi tergantung ya. Tergantung dengan early game mid lane-nya. Kalau memang dia roamernya di mid. Clear cepat jalan. Rotasi. Itu gue pegang RSJ. Tapi kalau misalkan mid-nya sendiri. Mungkin emang Occupy akan sub-stroke. Kalau tadi enggak Cloud, aku tahu Cloud itu akan menuju ke arah Xavier. Itu udah pasti sangat enak. Xavier itu didatangi nama Cloud gak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka tadi lebih clean. Aku lebih suka kenapa? Lebih sesti. Di early-nya gak terlalu tersiksa. Memang clean strong landing juga. Strong landing di early. Dan bahkan ini dia di match yang pertama. E4 World Championship. Dia kedua. Dan buat sempat pembalik juts yang di rumah kalian. Jangan lupa untuk di-share. Dan kumandangkan saatnya Indonesia. Dengan ada angka 4 di tengahnya. Karena keseluruhan Indonesia yang akan menemani kalian. Ada Ranger Mas. Ada Nevin. Dan Lim Kocok. Lim Kocok. Alright. Oke ini dia langsung menuju ke arah lini-nya masing-masing. Masing-nya menuju ke arah posisinya masing-masing. Terpantau langsung ada nyebrai. Dan juga Leo membawa lagi akanya. Hero yang memang sering kali dia bawa. Salah satu hero dengan ability dash. Setuai dengan karakteristik dari seorang Leo ini. Oke karakteristik Leo yang bisa dibilang. Dengan rumor tankernya. Dia akan coba ngamanin posisi imun dengan heavy spinnya. Dan bahkan kita lihat mundur ke arah belakang. Buri terlalu offside. Seperti yang dibilang sama Lim. Ini cukup berbahaya. Diablo mencoba untuk mendapatkan satu move first block. Terlalu dalam. Nampaknya. Mungkin lebih memilih untuk mundur ya. Dan ini yang kita bilang tadi. Agresivitas tipikal dari South East Asia, Lim. RSJSG. Clear bareng langsung jalan dari mid-nya. Ini tipikal South East Asia banget. Dan menurut gue menjadi rugi. Karena memang Lolita-nya tidak babysitter ke arah gold lane-nya. Gado dibiarkan sendirian. Dan akhirnya apa? Baby Cakes yang akan bisa farming untuk dapetin item yang dia mau. Oke. Tidak ada invasi terlalu agresif di arah full player Leo. Masih coba untuk menambahkan dari jungle item dahulu. Sekarang dari segi level. Leo sudah cukup untuk menumbangkan Baby Cakes. Ingat, dia purify. Ini tandanya. Dari seorang kadita sudah bisa langsung melakukan instant pick-off terhadap seorang club di depan sana. Mundur ke arah belakang. Furi mencoba dipaksa. Flicker telah dikeluarkan. Dan sabar banget dari seorang maro untuk coba all-in dengan petrify-nya, David. Ya, benar-benar sabar kali ini. Tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Karena seperti yang kita bahas tadi. Early and mid-game. Itu bakal jadi momen-momen yang krusial banget. Yang menentukan juga nanti di late gamen seperti apa. Nanti isi lain. Kita sudah melihat bagian bawah. Adanya seorang brai yang bakal terjebak. Tapi malahan brai yang berhasil mendapatkan first blood by Infinix. Yes, si mate. It's on point. Itulah kekurangan dari seorang Akai. Dia dengan epic pin gak bisa instant kill. Sedangkan dari seorang martis, instant kill sangat bisa didapatkan. Tapi, instant kill didapatkan bukan berarti mid to the late gamenya dia akan sustain. Itu problem utamanya. Jadi, dari kedua belah jungler tim, mereka mempunyai plus dan minus. Yes. Ini bakal bahaya juga sih untuk seorang Leo. Pastinya meskipun dia punya half a spin untuk dapetin objektif-objektif kayak Turtle Lord. Tapi tetap dengan beberapa waktu yang harus dia korbankan. Nanti itu bakal jadi satu masalah nantinya. Oh my god. Liat 2L3 masih tidak berhasil dikeluar ke level. Retribution berhasil di dapatkan. Menon sartre slain bayang UBS gold kali ini. Dapatkan oleh Jim Aros Jocki. Dari belakang, Leo mencoba untuk kabur. Dan ternyata Bray juga tidak memiliki damage yang cukup untuk menembakkan Leo. Tapi dengan satu poin kelas sudah diamankan atas hook. Itu sudah lebih dari cukup, Nevin. Iya, sudah sangat amat cukup. Tiga eliminasi mereka dapatkan Turtle juga. Dari segi objektif sudah terlihat sangat amat jelas. Tapi yang bakal jadi prioritasnya mungkin nanti ke arah liningnya terlebih dahulu. Karena bisa dibilang Baby Kex cukup kesulitan ya di area atasnya. Tidak sedari tadi terkena beberapa pressure. Oke, ini akan ada gengking di area top lane. Nampaknya mau dipikirkan seorang Cloud. Tidak berhasil mencoba dipaksa. Modify Gaming telah keluar. Informasi terdikan Sniper Raider Apati. Tidak berhasil menancapkan satu poin kill untuk tim dari Occupy Throne. Tapi di area top lane mereka tidak mau tinggal diam. Ini akan ada invasi ke area goblin yang akan coba dipaksakan. Melihat tiga player yang menunggu di area top lane. Kalau dia tidak dapatkan satu poin kill saja. Ini sudah waktu yang terbuang sangat banyak dan rugi. Ingat, duit bisa dicari. Waktu tidak bisa dikembalikan. Karena waktu sudah terlewat. Tapi kali ini mereka memilih untuk mundur. Bukan begitu lim. Rugi waktu banget ini. Ini susah sih sebenarnya mereka rotasi. Oh, surprise. Dan Baby Cakes masih mengembalikan. Oh my God. Surprise attack yang dilakukan di area top lane. Tidak berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan bahkan Baby Cakes masih bertahan hidup. Tidak punya purify. Informasi telah diberikan. Dan bahkan menuju fokus ke arah ratingan yang dilakukan oleh tim. Dari Occupy Throne. Tidak dilakukan. Masih bisa di cover oleh seorang Lolita dari Lossi di sana. Ini yang bahaya sebenarnya sih. Dengan emblem yang di pilih oleh Baby Cakes sendiri. Dia tidak tumbang sama sekali. Memang dia tidak dapatkan kill dan tidak dapatkan assist. Tapi dengan landing yang menurut gue lumayan nyaman dari awal. Ini bikin dia udah punya item yang dibutuhkan. Demon Hunter Sword. Item utama dari Cloud sendiri. Yang nantinya dia akan menjadi follow-up yang mengerikan. Oh, oh. Dan kali ini kita melihat juga di area purple buff. Udah mulai ada beberapa pertemuan. Yang nampaknya akan dilakukan oleh kedua tim. Hanya untuk memberikan pressure aja. Karena tadi di area atas juga bisa dibilang. Mbak Intangnya terlalu lama untuk teman-teman dari Occupy Throne. Terlalu lama membuang waktu. Rugi sia-sia. Tapi 2 versus 2. Oh, 2 versus 3. Diablo. Kalian dengan memasakkan bom-bom-bom-bom dari seorang Leo. Heavy Spin bakal coba dipasang, dikeluarkan. Tapi bukan itu mau yang dari tim Occupy Throne. Dia mau lebih. Tapi sayangnya. Tartle slain by UBS Gold. Lagi-lagi diamankan Aras. Di makin jauh Gold yang terpaut. Antara Aras, JSG dan juga tim Occupy Throne. Ini bahaya sih. Dua kali Tartle. Diamankan oleh RS, JSG sendiri. Dengan perbedaan Gold yang sebenarnya memang gak terlalu jauh. Tapi untuk asuransi late game, Cloud ini setengah banget. Dia bisa jam langsung front to back. Ditambah backupnya dimana ada tiga total frontliner yang bisa banget nih. Jadi badannya RS, JSG sendiri. Mungkin rotasi ke arah Gold Lane adalah solusi untuk Occupy Throne sendiri. Iya, bener. Aku setuju banget. Dan kalau bisa secara tidak langsung. Kalau mereka semua memaksakan dengan item yang mereka miliki sekarang. Itu masih oke. Kenapa? Karena udah mulai memasuki menit 10. Itu yang ada. Mereka ketika gengking ke arah Gold Lane itu menjadi petaka. Bisa dibalikan kembali keadaannya. Udah punya Demon Hunter Sword, udah juga record sign. Mungkin nantinya Golden Star. Dia punya Purify. Dia gak bakal bisa digengking dengan gampang. Banyak banget sword skill yang akan kebuang dengan Shay-Shay dengan hanya butuh satu cloud. Lihat, all in. Terhadap suara Lolita. Maka coba dipasar dengan Hammer Speeder. Pasar tapi liat Blessings. Wait. Kali ini tidak berhasil didapatkan. Satu poin skill. Desimethy sword point. Masih bisa selamatkan dengan Ocean Breath. Dan Bri, where are you going? Terlalu memaksakan mundur karena belakang di jepit. Gak bisa pulang sama sekali. Gak ada perlindungan. Dan bahkan tim dari Occupy Throne. Mereka tidak ada yang ditumbangkan dengan kerugian team fight. Yang sebenarnya dipegang oleh RSG ASG. Wah, ini benar-benar juga menolak untuk pulang ya. Masih mencoba. Dan waktunya kali ini 5.05. Akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan buat RSG ASG. Yang tadinya emang mereka di press. Mereka bakal coba untuk mendapatkan ke arah Baby Cake. Tapi ketika Occupy Throne. Empat pemain mereka ditahan di satu outer turret. Itu bakal jadi satu hal yang berbeda. Apalagi kali ini Gado juga harus hilang kembali ke arah base-nya. Wow, dan tambah lagi kita melihat juga dari moment pressure kali ini. Tapi harusnya dari seorang Maro masih bisa melarikan diri. Ada satu downline juga yang akan lakukan bersama seorang Leo. Memberikan satu pressure. Unt down yang sangat baik didapatkan oleh seorang Leo. Counter yang dilakukan. Telah lama RSG ASG sudah mendapatkan keuntungan dari seorang Gado. Tapi ini mereka masih mau lebih. Mereka masih mau Maro. Sedangkan Maro ini masih bisa memiliki satu buah imunitas. Untuk bisa menghindari real world manipulation. Sebenarnya kalau Gado tadi udah didapatkan. Menurut aku mereka reset. Mereka dorong tengahnya. Mereka dapetin turtle-nya lagi. Karena dari sisi dari offlaner mereka. Mereka menang unggul banget. Dan kemungkinan besar. Diablo akan datang dengan tipen 4 vs 5. Membuat Hulk ASG harus coba clear-in minion terlebih dahulu. Retribution akan didapatkan oleh seorang Brain. Tanpa ada kontes sama sekali. Dan bahkan dia gak usah pakai satu retribution by UBS Code. Di sisi top lane. Cloud editor raw dominasi. Dua point kill telah didapatkan oleh para pemain dari team RSG ASG. Cloud udah gak bisa dibendung. Terlalu bebas di early game. Membuat dia perkasa di arah mid game, Nevin. Iya memang tadi ada beberapa mistake juga dilakukan oleh ArrasG. Tapi pada akhirnya di momen-momen mereka mendapatkan turtle. Zoning out-nya berjalan dengan sangat amat baik. Dan kali ini juga Baby Cakes-nya dikasih space yang begitu besar. Malahan untuk area mid lane-nya. Occupy Throne. Mereka bakal coba untuk menyatukan nampaknya kemampuan mereka. Karena dari tadi mereka mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya. Yes, sudah banget. Break. Masa-masa mendapatkan satu bapak-bapak. Diablo dikarn sepat. Terlalu strong. Lasso WFZ dengan dengan all-in. Menurutkan sedang. Diablo tidak ini bisa disumbangkan. Diablo too strong. Heavy spin bahkan harus dikeluarkan. Membuat seorang Diablo kali ini terperangkan ke dalam turet. Hilang dengan all-in yang mereka miliki. Dan ini kesempatan untuk para pemain dari tim ArrasG. Untuk mendapatkan satu buah turet di arah mid lane. Apakah mereka mampu? Apakah mereka berani? Apakah mereka akan membuat kematian dari Diablo ini tidak sia-sia? Tapi nampaknya para pemain dari tim Occupy Throne berhasil klirim ini dengan cukup cepat. Dan membuat kematian Diablo itu menjadi sia-sia. Padahal sudah ada lima ultimate yang harus dikeluarkan oleh Occupy Throne. Hanya untuk menumbangkan seorang Diablo. Yang dimana sebenarnya itu hal yang sangat amat baik buat RRGSG. Cuman sayangnya gak ada Minion Wave lagi yang tersisa. Mereka juga gak bisa nge-invent terlalu jauh. Dari teman-teman Occupy juga. Mereka bisa ngejaga posisinya di belakang outer mid turret. Wow, secara tidak langsung Lim. Aku lihat Mahrul ini menjadi salah satu titik turning back dari tim Occupy Throne. Oke, jujur untuk ngambil turret tuh susah banget sih dari RSG. Mereka dari Occupy, dia punya Batrix. Dia punya Xavier yang barang-barang ulti aja tuh udah langsung habis Minionnya. Itu bakal berat. Oke, all-in terhadap Wolsey kembali. Gak tahu mengapa beberapa kali aku melihat permainan di M4. Mereka lebih all-in terhadap tanker atau apapun yang akan coba dibarta di depan sana. Tapi, entah mengapa itu terjadi ketika tim yang melakukan hal itu. Mereka kalah. Karena mereka terlalu all-in, terlalu fokus terhadap apa yang ada di depan. Mereka gak objektif menuju ke arah skornya. Dan itu yang membuat kemarin kekalahan di match yang pertama antara Blacklist. Dari kali ini mereka juga bakal menuju ke arah Lord. Nampaknya masih cukup menjadi pertimbangan pastinya apakah mereka harus mengamankan karat tanker-nya terlebih dahulu atau beberapa hero yang emang menjadi bahaya dari tadi. Ini mulai fokus di arah belakang. Dan ini dia, Maro. Itu udah target yang menang. 5-0-5, Noburi 5 Gaming. Nampaknya Blast-nya yang gak dapat dicapai siapa? Leo. Satu-mah heavy stream belum dikeluarkan. Brady kan di depan. Hukum coba untuk menghindari damage setelah diberikan. Tapi lihat, Flicker dikeluarkan. Satu-mah point kill atas seorang Cloud. Dan Gado. Ini bakal coba menjadi salah satu distraction. Dan ternyata Retribution is on point. Didapetkan Brace. Dan tentunya Lord Slate by Bass Gold. Didapetkan oleh tim Marash GSD. Full dominasi, full dominasi dengan leading dari gold, leading dari point, leading dari Lord. Yang tidak bisa dihantam oleh Occupy Throne yang terlalu ragu-ragu. Sebenarnya agak susah sih tadi memang untuk dikontes juga. Mengingat adanya Akai dari Leo nih. Heavy Spin dibuka untuk ngelempar teman-teman dari RSG ke arah belakang. Fall off damage-nya semuanya ada di depan. Jadi Heavy Spin-nya tadi kesannya kayak gak berguna banget. Dengan adanya dua member yang diikutin tadi dengan Heavy Spin belakang. Dan tidak bisa dikill sama sekali. Membuat pertempurannya hanya jadi kebagi dua doang. Source damage-nya gak cukup. Dan akhirnya Lord-nya bisa diamankan. Sebenarnya agak free sih tadi bisa dibilang. Ragu. Kalau dia mau all-in, all-in. Dan bahkan lihat dia malah jadi terpikup. Dan Baby Cakes udah all-in tadi karena belakang. Dan dia tidak punya full revive. Ini akan menjadi keuntungan sih. Kalau Occupy Tron bisa melihat celahnya. Tapi lihat Pak Rho. Buccaw all-in karena belakang. Tapi di-cancel begitu saja. No, rough wave-nya tidak berhasil keluar. Dan tidak berhasil mendapatkan 5-0-5. Padahal itu adalah momentum yang sangat dia butuhkan. Berujuk karena depan Buccaw untuk mendapatkan satu buah clear minyak di arah fall plan Leo. Buccaw menutup pergerakan dari seorang Baby Cakes. Tapi terlalu sakit. Base Turet pasifnya pecah dan bakat dipaksakan. Di bawah menit 12 berhasil menambahkan satu buah Turet. Tadi sebenarnya momentum yang didapatkan Maro itu udah tepat. Tapi sayangnya di-cancel him, Nevin. Wah, ini menjadi satu kerugian yang cukup besar ya buat Occupy Tron. Sejauh ini mereka hanya tersampat pemain. Memang sudah kembali untuk seorang Maro. Tapi dengan space seluas ini. Aras JJ itu benar-benar bisa ngacak-ngacak banget. Pembedaan goldnya udah sampai ke arah 8.600. Dan dari segi purple buff, orange buff. Ini udah jelas banget bisa diamankan oleh Aras JJ. Ya, Aras JJ dominasi lagi di arah. Satu buah jungle di arah bawah dibikin sama sekali. Dari Occupy Tron gak bisa farming. Gaduh-gaduh tertinggal jauh. Jiga poin yang telah diamankan. Hulk yang membuat dirinya full tank. Bahkan gak bisa masuk nih, Lim. Ini susah sih sebenarnya untuk OT sendiri. Karena dia akan hanya bisa nunggu dalam base-nya. Nyari blunder. Karena semua vision-nya juga udah terkunci. Bahkan mereka untuk ngambil satu wave minion yang ada di top lane aja. Itu resikonya tinggi banget. Langsung ditabrak karena udah muncul di arah top lane-nya. Oke, mundur ke arah belakang. Ray mau di all-in. Kita tahu dia hybrid sekarang. Dengan damage yang tidak bisa masuk dengan maksimal. Membuat Ray ini kayaknya bukan menjadi target utama, Nevin. Ya, kali ini bukan jadi target utama ya. Cuma aku lebih worry karena seorang baby cakes-nya ya. Sejujur dari tadi ketika fight-nya terpecah. Ini baby cakes yang ngasih turning back point-nya. Baby cakes yang ngasih eliminasi-eliminasi penting untuk RISG. Dan sejauh ini Occupy Tron memang salah satu cara yang harus mereka lakukan ya. Mau gak mau untuk memberikan split push ke arah manajemen wave minion-nya. Dan ini yang tadi dilakukan oleh seorang Gado dan juga Leo. Dan kali ini Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir. Sudah mulai muncul juga. Dan akan memberikan tanda berarti sebenarnya lagi. Akan ada kontes nampaknya yang terjadi dari kedua team. Lord Camp by UBS Gold ini akan menjadi salah satu camp yang menyerukan sekali. Jujur kalau aku jadi OT aku bakal lepas Lord-nya. Iya aku juga akan lepas Lord-nya. Ini Lord 12 kita punya high ground defensive. Dan kalau kita olehin disini kita akan tumbang. Jadi kalau menurut aku mending clear bawah. Dapetin dulu objektifnya. Karena kalau misalnya Lord sudah didapatkan oleh RISG by UBS Gold. Ya kita bisa apa Lim? Ini susah sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita hitung dari high ground defense ya. Dia punya Batrix, dia punya Savior. Tapi jangan lupakan Cloud yang sudah punya item. Apalagi itemnya kali ini sudah The Wind of Nature. Dia anti Batrix. Susah banget untuk dilawan. Oke. Jangan terlalu depan Hulk adalah salah satu orang yang dibutuhkan. Untuk melakukan the way of the dragon. Atau memaksa ke arah purify. Tinggal pilih purify ke arah Leo yang trigger. Atau dari seorang Chow-nya. Dan dari segi item. Ini Cloud-nya sudah benar-benar respect dengan damage yang diberikan oleh seorang. Child. Haditha dan juga Saphir. Dia mau menuju ke arah Athena harusnya. Jelas. Tough Boots, Athena. Jelas. Hoplin akan menjadi satu buah tempat. Lord masuk dengan bebas tanpa ada cover. Stasi Diablo berada dikasih tempat. Leo, heavy spits harus keluarkan purify game yang telah didapatkan. Dapatkan. Lihat blessing dua cara belaka. Baby Kicks mencoba menghancurkan backline dari tim Occupy Throne. Tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Mereka langsung mundur ke arah belaka. Flicker dari purify 7-7. Yang berhasil mengamankan dirinya. Tapi diarap awesome wave. Lihat shot top telah didapatkan. Bree ditumbangkan dengan instant point kill. Dan memilih untuk mundur. Retreat, retreat, retreat. Oke, satu eliminasi yang cukup penting berhasil diamankan oleh Occupy Throne. Dan mereka juga berhasil meruntukkan Lordnya. Harusnya bisa nge-clear ke arah wave minions yang tersisa juga. Dan dengan kata lain, mereka memiliki nafas yang lebih panjang untuk saat ini. Dan PR mereka untuk memperpanjang lagi gamenya. Karena kita tahu sendiri powernya memang ada di area late game. Kalau ada satu momentum yang berhasil diamankan oleh Occupy. Seperti saat ini yang kayaknya mereka udah mulai melakukan setup. Ini bakal jadi bahaya besar untuk RSG. Oke. Tapi lihat walking damage-nya Lim. Jujur ya, ini mereka dari OT itu akan lebih kuat lagi loh. Ketika mereka semakin late game, semakin susah ditabrak. Apalagi kalau kita lihat hero tabrak dari RSG SGH ya cuma cloud gitu kan. Mengharapkan momen dari Numenol Blast bersama dengan Flicker. Yang menurut gue nggak bisa selalu digunakan dengan bagus gitu kan. Mereka juga bisa melihat setup-nya. Karena mereka ada di dalam base. Sementara untuk next lord-nya, ini bisa dikontes sama OT. Kenapa? Karena dari segi gold-nya udah mulai mengejar. Dan Batrix-nya juga udah mulai punya power. Bisa ngasih damage kepada frontliner-frontliner dari RSG SGH sendiri. Nah menurut aku pribadi ya. Gimana caranya Hulk bisa dorong dapetin satu buat turret di retop lane dulu. Karena mereka kan pasti akan berforos ke arah bottom lane. Mereka akan berforos ke arah lord yang berikutnya. Jadi Hulk ini daripada dia mencoba untuk ngebuka ngebush ya satu persatu. Itu bakal hanya ngebuang waktu dia. Tapi kalau dia dapatkan. Primus didapatkan kali dengan seorang Batrix. Lihat gado. Spraydown sudah dikeluarkan membuat seorang Leo akan ditumbangkan kembali. Tapi blessing duit yang pelakang tak cancel begitu saja. Dan bakal membuat power pemain dari tim Occupy Throne berhasil mendapatkan Diablo. Immortality pecah bersama dengan seorang Hulk yang diberikan. Tapi tidak ada Rob Wave tambahan. Killing Spree. Gado, gado, gado. Lalu terburu-buru padahal tadi dia udah bagus banget dapetin seorang Bray. Dia tinggal mundur. Dia jangan sampai terpancing dengan timpet yang dilakukan oleh tim Araschi. Walaupun goldnya terkejar Nevin. Ingat mereka masih tetap under gold. Iya bener-bener sayang banget sih. Terkejar sama-sama itu beda ya. Beda ceritanya. Karena sayang banget mereka udah dapetin satu eliminasi. Dan harus tukernya sama seorang gado. Kita bakal lihat juga untuk instant replay-nya Bayan Phoenix pastinya. Ketika Baby Cakes-nya udah mulai bergerak. Memang ada beberapa efek airborne yang sempat terjadi. Tapi daya blue tuh terlalu kuat untuk berada di bagian depan. Apalagi dia masih punya Immortal. Cuma yang agak overcomit dari Hulk sih. Karena kayak mungkin miskom ya dari keduanya. Tapi ya inisiasinya tadi jadi sayang banget. Karena udah punya keunggulan malah gak dapet lagi. Sama gado-nya ngapain? Dia mau coba all-in. Tapi lihat Rafa yang berhasil dikeluarkan. Leo mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi DPS tetap mau sakit. Hilang dengan satu poin tambahan dari seorang Baby Cakes. Empat kosong dua. Kehilangan Leo. Mencoba untuk meng-cover gado. Emang DPS-nya udah besar sekarang. Tapi ingat gado tetap batris. Gado tetap butuh skill escape. Gado butuh coverisasi di front lanernya. Gak bisa terlalu offside dan Hulk. Dia mau tidak mau Lim. Harus coba dapetin satu. At least Wall-C sekalipun sekarang. Udah tetap harganya mahal. Iya dan udah jadi win of nature barusan dari gado. Otomatis udah dapet solusi nih dari cloud-nya. Yang jadi masalah dia hanya harus menjaga posisi dari real world manipulation. Ataupun nanti dari Lumen on Blast. Yang bisa banget langsung dengan flickernya mengarah ke arah belakang lah ya. Gold gak bisa ngelakukan fucking Hulk. Harus all-in. Dan sekarang untungnya Wall-C gak punya satu buah immortal. Menurutku Wall-C di all-in pun gak masalah. Yang penting gimana caranya Leo melakukan running out terhadap RSD lainnya. Karena coba untuk mendapatkan Diablo itu agak cukup besar resikonya. Dengan flicker yang telah dikeluarkan sekalipun. Kayaknya mereka gak worth it kalau coba fokus ke arah Diablo. Dan ini ke defense lagi akhirnya. Dengan ya memang high ground defense-nya tuh kuat banget. Susah. Bener-bener susah buat RSD sendiri. Mau nabrak terus-terusan. Karena apa? Ada Leo yang selalu menjadi counter setup. Yang selalu siap untuk makan siapapun. Dan sebenernya gue setuju sama yang OG bilang. Lol-C pun gak apa-apa. Kalau mau dimakan. Yang penting Oti kali ini memiliki keuntungan dari segi jumlah. Mereka udah gak terlalu fokus lagi untuk item. Karena semuanya udah full juga. Oke nomor 9 Blast bakal di cover. Dan kali inilah Baby Kings. Kali ini banget coba ditumbangkan Hulk. Fokuskan Baby Kings. Dan tercatat. Occupy Throne. Berhasil membalikkan kembali ke arah yang mereka miliki. Mereka berhasil mendapatkan Baby Kings. Occupy Throne bakal memiliki kesempatan untuk melakukan push. Di tiga lane yang berbeda. Kesempatan yang mahal. Hanya ada 37 detik. Dan lihat. Mereka asal fokus. Konsekar belakang. Dan break. Ruffarm dikeluarkan. Fokus di portal. Intinya pecah. Membalikkan kembali ke arah yang mereka miliki. Dua third take down. Oh my God. Menjadi kondisi yang berbalik untuk Arasio Asci. Apakah akan dilewatkan oleh seorang Occupy Throne kali ini Devin. Oke kita bakal lihat aja kan. Lima pemain dari Occupy Throne. Semakin mendekat juga ke area midline-nya. Satu persatu turret akan mereka coba untuk tumbangkan. Beraya gak ada. Baby Kings juga belum kembali ke dalam Land of Dawn. Tambah lagi efek Downing Life. Dari seorang Fury. Ini bakal jadi bahaya besar juga nantinya. Walsy masih bisa memberikan defensif ternyata. Dan untuk saat ini reset ya. Seharusnya dengan gold yang udah gak ada gap-nya lagi. Hanya di angka 2000-an aja. Everything can happen. Semuanya bisa terjadi. Kita gak bakal tahu ya. Apa yang bisa terjadi dalam satu momentum saja. Bisa ngerubah nasib mereka. Aduh sayang banget Lim. Aturan dia dorong di arah top lane-nya loh tadi. Ya sebenarnya memang. Tiga lane harus mereka dorong. Tiga lane itu adalah pilihan yang paling tepat. Gak bisa mereka fokus ke arah mid. Kenapa? Karena di atas sama bawahnya udah gak ada best harat. Minionnya akan auto nge-push. Itu yang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi daripada itu lordnya yang spawn sekarang. Mulai dikuasain nih sama teman-teman dari OT. Kalau sampai dia dapat. Menurut gue OT yang bisa megang game ini sih. Baik. Kita bakal lihat dari tim Occupy Trons. Liger karabla tanggado. Maru all in. Dikeluarkan. Hilang dua. Shuddon didapatkan. Dibalaskan kembali keadaan. Aras di OT. Kali ini akan mendapatkan lordnya lagi. Terpaksin dengan keributan keraguan-keraguan yang bikin dari tim Occupy Trons. Lagi-lagi membuat mereka kehilangan lord yang harusnya. Harusnya di depan mata mereka dan lord slain by UBS Go. Iya. Kayaknya mereka tuh tahu ya kalau hooknya ada di bagian bottom line untuk bisa nge-clear karena wave ini. Mereka tahu mereka unggul dari segi kuantitas. Lima berbanding empat untuk nge-contest ke arah lord. Harusnya memang masih bisa menangkan oleh RSGS. Apalagi kita tahu high ground yang cukup besar adanya Eve. Dengan goal manipulation dan juga number 16 dari seorang Walsy. Oke, decision yang harus mereka lakukan kayaknya lebih harus matang sih. Berkali-kali aku lihat keraguan-raguan yang dimiliki. Dan mereka terlalu takut dengan adonan. Karena kan ada baby cakes. Menurut aku, dengan adanya seorang muri. Dini bisa menjadi skulter dari seorang baby cakes. Karena downing line terlalu sakit. Diablo! Flicker yang telah dilakukan. Witcher transaction kali ini. Number 1. Blessing berhasil menambahkan satu. Tapi lihat base-nya terbuka dengan sangat bebas. Dan Blessing to win. Go to the big line. Membuat Occupy Throne. Kalian di segera to-mout semua. Dan pokok sekarang base-nya. Oros GSG. Think the game won. Correlation to the garage in Singapore. Yang kali diperhasil mengamankan kemenangan mereka memang.